Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, balik lagi sekarang kita lagi ada di... Ini apa ini? Kalian pernah lihat muka dia? Kalau belum, berarti kalian belum pernah nonton dia nge-review mobil Kalian harus cek langsung di Youtubenya Laknat Auto Junkie di bawah ini Terima kasih banyak Apa kabar Mas Ophot? Alhamdulillah baik Nah, bagaimana kabar kita hari ini? Baik sekali Luar biasa Luar biasa banget Kita mau ngapain disini? Kita disini mau cuci Fortuner Udah tadi? Udah ya? Dilap berarti? Udah juga Udah juga? Dilus-lus aja sekarang berarti Dilus-lus Iya, dilus-lus Biar makin ganteng Gak perlu dilus, udah ganteng Oh, udah ganteng Sombong amat Mas Ophot, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bang Nih, gue makasih banyak nih Mas Ophot Dari Laknat Sudah diperbolehkan untuk ngeliput Fortuner-nya Wah, yang seneng dong Ini One of the best Fortuner di Indonesia Wah Kasihin efek tepuk tangan gitu Wuuuuh Nah, itu dia Oke, balik lagi ke hari ini Kita akan kembali lagi ke notif Nongkrong Otomotif Kali ini gue lagi bertemu dengan Salah satu orang yang menjadi panutan gue Orang yang menjadi kiblat gue Ketika pertama kali gue nge-host di Youtube Alhamdulillah Terima kasih banyak Gue awalnya gak tau namanya siapa Gue cuma taunya Laknat atau Junkies doang Video pertama yang gue tonton itu adalah Video dia review Plug and Play dari Oto Project Oh, Honda Brio Honda Brio Jadi itu menginspirasi Obri? Enggak Oh, enggak Oke, siap Mohon maaf Itu menginspirasi gue Oh, menginspirasi dulu Tapi elunya Elunya menginspirasi gue Alhamdulillah Iya gitu, maksudnya Gue kan ngeliatnya orang kalau review mobil itu pasti selalu dengan konotasi yang serius Apa segala macem Mostly ya Mostly ya Tapi pertama kali gue nonton itu kayak gue aneh Ini orang ngobrolin apa sih Ngelawak gitu ya Kayak ngelawak Kayak ngelenong gitu berarti Enggak juga Kalau ngelenong kan lo harus bedakan Oh, enggak Lo bedakan gak sih? Dulu awal bedakan Bener dia ngelenong Gue awal pas lagi niat-niatnya tuh kan Kan buka gue minyakan kan Tiap kali gue bawa kompowder gitu Kayak ke lokasi syuting Serius? Serius Supaya gak minyakan Tapi lama-kelamaan Lama-kelamaan Kayak yaudahlah bodo amat lah Kayak ketika lo udah jalanin YouTube segitu lama Kayak ibaratnya lo akan Mulai bodo amat Mulai bodo amat gitu Karena YouTube itu keras Oh, YouTube itu bukannya platform ya? Iya, platform yang keras Dia bisa dipegang? Bisa Apanya? Pelakatnya Kalau udah 100 ribu Ayo dong boys Gak, gak, gak bucah Subscriber Eh, subscribe Ayo Support ASR Biar segera mencapai 100 ribu Dikit lagi kok Dikit lagi, amin 15 ribu lagi ya? Berikutnya biar nyampe 1 juta Biar langsung saya dapet Pelakat yang warna emas Nyusul Alhamdulillah dong Amin dong Amin Amin Tapi kalau gue udah selu Kayaknya lo udah 1 M tuh kayaknya Amin Tapi lo 1 M gue Ah gitu deh Nah ya pokoknya gitu lah Intinya yang terbaik lah ya bang ya Nah, gak intinya gue pengen tanya satu hal sama Lensui Ini Menurut gue Gue perlu banget bertanya ini sama mereka Oke Apa sih yang menjadi Apa ya Ketika lo pertama kali lo mau review mobil Iya kan Terus lo melihat Apa sih sebenernya yang lo lihat Apa yang lo Kok begini sih? Kok bisa Kok bisa try luck nuts gitu? Kok lo bisa Yang pertama Kenapa lo bisa bawain review mobil dengan gaya seperti itu? Oke Jadi sebenernya Awal-awal pertama kali Itu dulu Gue habis kelar magang Terus gue gak tau mau ngapain Ya biasalah ya Kayak Krisis Anak-anak lulus kuliah gitu kan Kayak aduh gak tau mau ngapain nih gitu kan Terus Waktu itu tuh Trio Motif tuh lagi Naik-naiknya banget Trio Motif Oh oke oke Gitu kan Terus? Om Mobi dan Om Fitra Terus gue mikir kayak Oh iya Sekarang makin banyak ya Reviewer mobil di Indonesia gitu Kayak Ya udah dicoba aja sih Kenapa Kayak kalau orang bisa Kenapa gue gak bisa gitu Oke Tapi Waktu itu pas gue mulai Kan kita melihat Masing-masing ada karakter masing-masing kan Misalnya Om Fitra Mungkin Kayak audiensnya tuh Yang lebih bijak Lebih dewasa Terus kemudian misalnya Om Mobi yang lebih Jenaka gitu-gitu kan Kalau gue sih Lebih ke arah Jadi Gue pengen audiensnya tuh Ngerti Detail dengan mobil yang gue review Tapi gue bawainnya tuh Dengan seringan mungkin Dan se Mungkin se Se-easy mungkin Se-garing mungkin Oh se-garing Gue atau garing Jadi kalau garing Cringe dong Iya crispy Cringe Cringe Oh gak cringe Gak cringe Gak 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 Crispy Crispy Pades gak? Gak Ayamnya apa atas Bawah-bawah Apa atas Dada gak? Sayap Oke Nah ini sekarang gini nih Ini kan dengan hypesnya Youtube dan otomotif Yang sekarang menurut gue ya Otomotif tuh lagi mulai naik lagi kan Betul Pasti banyak banget nih Temen-temen yang mungkin Entah mereka mau Jadi youtuber juga Mereka mau jadi reviewer mobil Segala macem Lu punya gak sih Saran deh Saran untuk memulainya Seperti apa Apa segala macem Kayak gitu Saran yang paling 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 Selalu gue liat orang itu Agak sedikit Kurang dapet gitu ya Biasanya tuh orang Kebanyakan mikir Maksud gue kebanyakan mikir itu apa? Aduh gue pengen mulai Youtube Gue belum ada gear Gue belum ada kamera Gue belum ada mic Tapi sekarang Tapi sekarang itu memulai Youtube Itu semudah Barang-barang yang kita punya Handphone Udah cukup Kalian punya handphone Pasti dong Rata-rata pasti pegang handphone gitu ya Kualitasnya mau sebeginam Ini handphone Cukup langka ya Jadi ini Wah Bisa dibuka Kok jadi sombong lagi sih Enggak bukan Kan ini lagi inspiratif Lanjut lagi Iya jadi Balik lagi Dengan modal handphone Bisa diliat sekarang Mungkin dibalik situ tuh Temen gue juga ngerekam Pake handphone Tuh Jadi memang Laknas selama ini Juga pake handphone Belum punya kamera mahal Seperti HSR Itu kan handphone Oh Gue bohong banget Pake kacamata loh Keliatan loh Keliatan apa? Nah keliatan Ya keliatan Biasalah Gitu Jadi jangan terlalu memperdulikan Gue harus punya gear yang bagus Yang penting mulai dulu Karena ketika lu mulai Itu berarti kan lu udah At least Satu kaki setengah masuk Satu langkah Iya gitu Selangkah lebih maju Betul Dibanding orang-orang yang baru niat Dibanding orang-orang yang baru niat Berkebanyakan mikir gitu kan Yang kedua Cobalah konsisten Gak usah Gak usah terlalu Mentingin kualitas banget dulu Yang penting at least Algoritma Youtube itu Selalu Nge-favor ke channel-channel yang konsisten Oh Kalau misalnya Belum bisa Sehari sekali Atau sehari dua kali KHSR Gak apa-apa Seminggu sekali aja Seminggu sekali dulu deh Nanti panutan kalian Misalnya seperti ASR Mau sehari dua kali Sehari sekali Gak apa-apa Kalau emang udah bisa Amin Terus untuk Maksudnya kayak gini loh Kadang-kadang kan Gue sering menonton beberapa kali channel lu Lu banyak bahasa yang Gue kadang sendiripun Yang Gue sih gak bilang gue anak otomotif ya Tapi mesti kayak Gue berada kecimpung nih Di dunia otomotif Bahasa lu tuh kadang-kadang Gue kayak Ini bahasa apa ya Gue belum tau Itu lu bisa pelajari itu Apa segala macam itu Dari mana sih Maksudnya bahasa yang terkait mobil Yes Bahasa yang terkait mobil Oh jadi Biasa sih rata-rata Kalau kita udah sering Review mobil gitu ya Kita udah jadi Secara sendirinya Kita tau part mobil tuh apa gitu ya Bahkan ketika part mobil Oke misalnya yang umum nih Kapresin orang tau dong Oh iya Grill gitu kan Tapi misalnya kan orang Kurang-kurang Ini kayak gini Gue belum bilang sama lu Kalau ini emblem kaca Kenapa lu udah bisa tau ini emblem kaca Karena kan ini emblem kaca Kan gak timbul kan Biasanya emblem kayak gini tuh Dipake untuk mobil-mobil yang punya Radar di baliknya Nah itu kayak gitu-gitu Lu tau ini dari mana Gue gak pernah tau tuh Ya karena Ya kayak yang gue bilang tadi Misalnya kita Contoh paling gampang Kita kemarin baru aja Nge-review mobil Pajero Yang fast wave yang baru Yes yes Nah itu jadi Untuk varian yang ada radarnya Itu emblemnya begini Tapi varian yang gak ada radarnya Emblemnya plastik biasa Oh gitar 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 Jadi Akan terbiasa dengan sendirinya Kayak part-part mobil Kayak oh ini air dam Oh ini apa Itu akan Apa air dam Air dam Ini air dam Ini kan grill Ini air dam Iya am gak tau Ya gak apa-apa Kan belajar Sama-sama Apa-apa Lu mau bilang gue juga gak tau kan Bener Iya gue juga gak tau Ini air dam namanya Am Iya betul Tuh kan bahasa-bahasa yang Gue gak tau loh sumpah Gak apa-apa Iya kan Sama-sama belajar Sama-sama Guru Jangan guru Izinkan aku menjadi Muridmu Kita kan seumuran Enggak lah Gue kan masih 26 lah Oh iya gue tuan dikits Kalo lu 26 Iya Masa 28 kan 38 kan Kurangin 10 Oke oke Nah gila Ternyata inspiratif banget ya Terus Awal Nama Luck nuts Itu yang paling sering nih Di misunderstanding sama orang Yes Termasuk gue Termasuk lu Lu awalnya ngiranya tuh apa Tutup pentil Eh tutup pentil Baut roda Iya bener Iya tapi gue kesel Luck nuts Kalau misalnya gue lagi kesel Repet lidah gue jadi Luck nuts Nah itu Sebenernya gini Itu sebenernya fully gak sengaja loh Oh oke Serius Jadi awalnya tuh kita cuma nyari Nama Yang satu kata Terus Apa nih Dari part mobil Part mobil Oke Yang cukup catchy gitu Oke Terus Yaudah kayak Salah satunya tuh waktu itu ada yang nyaranin kayak Luck nuts aja Luck nuts Cuman Gue belum menyadar kalo Luck nuts itu Kalo miring dikit pengucapannya jadi Luck nuts gitu kan Akhirnya tuh kita udah jalan Udah 5-10 videoan lah Baru ada PR dari brand Ngomong ke gue Bro lu tuh paling susah untuk gue rekomendasiin Kenapa gue bilang Nama lu tuh Gue ngomongnya tuh harus hati-hati gitu katanya Luck nuts Luck nuts Iya ngomongnya Jadi orang-orang ratanya ngomongnya jadi Luck nuts Padahal harusnya kan Luck nuts kan Cuman kalo Luck nuts Cuman kalo Luck nuts Alhamdulillah gak Luck nuts kan Iya Pakai Z Oh iya betul Pakai U ya Pakai Betul bukan pakai A Iya Kalo lebih seperti itu Jadi sebenernya awalnya tuh cukup Sederhana Gue tau nih Gara-gara lu diprotes sama PR tadi Makanya lu keluar tuh Tambahan Auto jangki Iya betul Begitu Tuh Jadi sekarang kalo misalnya gue ditanya orang Terus gue scan dulu nih orangnya gitu ya Misalnya kayak orang yang udah tua gitu ya Atau mungkin orang yang gak pasti berbahasa Inggris Jangan liatnya dong ngomong pasti gak berbahasa Inggrisnya Engga gue ngeliatnya kesana ke pohon Gue ngomongnya Channelnya apa? Oh channelnya auto jangki om Silahkan di search di Youtube Karena kalo di search auto jangki Kita juga yang keluar kok Oh gitu luar biasa sekali Di jurusnya memang salah satu tanutan gue dulu ketika gue mulai belajar Terima kasih banyak Alhamdulillah Terus pertanyaan terakhir mas Ya Menurut lo perkembangan otomotif Di Indonesia Dari Lo kan start kalo misalnya 2016 ya? 2017 2017 Dari 2017 sampe sekarang 2021 Menurut lo gimana mas? Menurut gue sih perkembangannya positif ya Sejauh ini Ini apalagi Berapa bulan? Apa tuh berapa bulan? Oh positif? Dua minggu sih Oh iya Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Kurus gue mau ngomong Mana? Gak bisa nafas Ya 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 Yang atasnya maju ntar Positif 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 Oke boleh Otomotif gimana otomotif? Ya Yang kita perhatiin sih di Indonesia selama ini ya ada yang lewat Oh no Lanjut Oke Balik lagi ke topik kita tadi Yang itu dimana Bagaimana perkembangan otomotif Menurut seorang Mas OVOT Engga LAKNAT Oke siap Karena jujur gue tau lu bukan OVOT Gue taunya LAKNAT Makanya mas gue DM pertama kali tuh gue Manggilnya apa ya Min LAKNAT Mimin Nah Bagaimana perkembangan otomotif dari 2017 sampai 2021 dari versi kacamata lu? Dari versi kacamata gue Kalau kita lihat dari mobil-mobil baru sekalipun Kita lihat Indonesia sudah semakin terbuka dengan teknologi-teknologi yang sekarang Umumnya dulu tuh hanya ada di luar ya Yes Seperti contohnya misalnya mobil-mobil turbo mulai dijual disini Tandinya kan gak ada tuh kan Indonesia jadi mulai ada Dan bahkan mobil-mobil sekarang baru tuh udah mulai generous Dari ATPM brand-brand yang biasa dinilai tuh mungkin ngasih mobil tuh seadanya Tapi sekarang udah makin canggih dengan adanya kayak gue bilang tadi ada radar Teknologi gitu Sebenernya kan mungkin orang Indonesia belum terlalu teredukasi ya Tapi dikasih anyway jadi bagus kan jadi orang bisa belajar sendiri juga Termasuk kayak gue sih gue juga gak ngerti tuh radar itu Misalnya buat apa ya? Sebenernya? Itu nanti kali ya di belakang kamera aja kali ya Jangan keliatan beko banget gitu loh mas Gak apa-apa asik tuh Tawa lu ya Kemudian dari segi modifikasi apalagi ya Modifikasi tuh jaman sekarang makin banyak local brand Gitu juga makin seneng gitu kan Jadi nama-nama modifikasi di Indonesia tuh semakin bisa go internasional Termasuk HSR juga Insya Allah amin Amin Termasuk membuat body kit Bahkan sekarang belakangan ini tuh Kita lagi masuk ke fase mulainya industri perfilman otomotif Yes betul Kemarin yang di starting oleh ini ya Om Carok Yes Iya ada karena Om Carok dari CRK Pictures juga kan Kemarin yang Crazy Fast Indonesia tuh kan keren banget kan Keren banget sih Mobil lewat wiiiih listrik mati semua Iya pakai IMP ya Wah ya kan keren loh Keren jadi semua itu kan sebenernya Di Indonesia tuh sebenernya kita semua tuh yakin orang-orang itu capable Yes bener-bener Tinggal siapa yang mau memulai Bener Dengan contohnya ada gerakan-gerakan baru seperti itu Yang semakin memajukan otomotif Indonesia kita juga turut Berterima kasih lah ya Iya dong harus Jadi di Indonesia tuh sekarang Kanca otomotif jadi semakin aktif Bener banget Walaupun memang kita terkena pandemi covid ya Kemarin kan pas kita terkena pandemi covid itu Industri otomotif Terutama yang segmen non-premium Itu kenanya tuh gencar banget Bener-bener Yang gak kena itu hanya segmen premium justru bro Jadi kan gue sedih mas Lo sedih Kan lu premium Gak 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 gitu Gak gitu Gue keinjek Gue keinjek sama diri sendiri ya Jadi gue nanya nih Kebetulan kan gue kenalan sama orang leasing gitu Gara-gara padi Andre Gue jadi sering Gue cuma orang leasing Gimana nih selama pandemi Ada perubahan gak sih dari pola orang beli mobil Terus mobil apakah segitu besarnya kena gitu kan Karena rata-rata kalau dari berita kan ngomongnya 60% 70% drop nya gitu kan Dari pihak leasing sendiri memang mau bilang Iya kalau dari segmen menengah ke bawah LMPV misalnya gitu ya LSUV gitu-gitu atau city car atau obri Oh bukan obri brio maksudnya Obri juga kok Enggak obri mau udah keren Itu brio paling head down di Indonesia kali ya Enggak lah ada yang lebih Oh ada yang lebih head down Di atas langit masih ada Oh iya betul Osman Paris Jadi kayak gitu Itu emang drop nya parah banget Yang di kelas bawah Yang di kelas bawah Tapi kalau kita ngomongin Tesla Kita ngomongin Porsche Aston Martin gak kena Tapi Anehnya Anehnya Gue yang anehnya ya Brio malah jadi penjualan nomor satu loh sekarang Iya justru karena Bener ya Bener ya Bener bener Jadi kemarin 2020 itu Brio itu mengalahkan Avanza penjualannya Nah Betul Keren kan Keren banget Pasti gara-gara obri itu Bukan lah Pastilah Bukan lah emang mobilnya bagus Kelihat obri kan kayak Wih Emang mobilnya bagus itu Pengen juga nih brio gue gini nih Mobilnya emang udah bagus Jadi kapan nih review obri As soon as possible As soon as possible Siap ditunggu juga Jadi intinya nih boy Ini industri otomotif nih sebenernya nih Di Indonesia itu lagi mulai naik juga Iya Udah mulai banyak udah munculan brand-brand lokal Bukan hanya Kayak part-part kecil aja Bahkan part gede pun juga udah ya Termasuk body kit Iya karma gitu kan Yes ada karma Terus ada sabir juga Iya sabir Ada body kit Sabir aku panggilnya bang Oh sabir Kalo si bosnya sabir atau Kami orang Medan soalnya bang Oh orang Medan Iya jadi sabir bang Maksudnya tuh bukan sabre Sabre beda lagi Motor Iya makanya Oke Terus ada body kit obri juga tuh Bikinan gue gitu kan Itu brandnya apa bang Itu gak ada brand Bikin brand dong Oke Aldi kit Body Aldi Enggak gue tau namanya apa Dikit Dikit Iya Jangan banyak-banyak Jadi D-H-Y-K-I-T Iya Gak boleh Dipatenin langsung Ah parah lu Ntar abis ini kita ke Haki Ngapain Dipatenin itu Emang di Haki Haki itu apa Ya udah deh Mas Opot Makasih banyak apa Sama-sama Gue yang makasih banget Sukses selalu buat Mas Opot Amin Peserta itu tuh yang lagi asik kerja Oh yang lagi asik Ya kan Sama Lagnat Auto Junkie juga Terimakasih banyak juga Semoga gak self debutannya ya Enggak bener kok Makasih banyak Semoga nanti kedepannya kita bakal banyak berkolaborasi juga Amin Pasti Semua mobil HSR Semua mobilnya bang Aldi Kita review Siap Siap Nanti kalo misalnya dari Lagnat juga butuh Kita butuh bantuan nih Wah Mau fitting-fitting velg Mau apa segala macam Silahkan Lu juga sama Kalo lu butuh kayak Uh mobil baru nih apa Pengen coba di fittingin Siap Nanti kita akan cari dia Siap Oke buat segitu dulu obrolan gua sama Mas Opot Semoga bermanfaat Menginspirasi lah minimal lah Amin Alhamdulillah Kalau ada iklan Kalau bisa jangan di skip Tapi dipencet aja Hahaha Gua Aldi Resino diri Jangan lupa Ingat velg ingat Hai ver